Saya melimpahkan kepada junjungan akbar Rasulullah Muhammad SAW sebagai taula dan reswatun hasan Bapak dan Ibu sekalian yang kami meliakan yang pertama kami selaku pimpinan wilayah di Kecamatan Semampir saya ucapkan selamat kepada FKPK Kecamatan Semampir yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini walaupun tadi Ustadz Mundir menyampaikan kegiatan ini mendadak tapi Alhamdulillah cukup bagus tepuk tangan untuk Santri Santri Kecamatan Semampir Panitia kemarin menghadap ke saya, saya sampaikan karena ada beberapa hal yang diinginkan sehingga saya mengarahkan undang Ibu Wali Kota karena masa jabatan beliau ini akhir mungkin keinginan-keinginan teman-teman dari FKPK bisa dikabulkan karena beliau banyak kegiatan dan undangan FKPK juga mendadak sehingga pada pagi kemarin kami cek beliau ada kegiatan di Jakarta dan surat tersebut disposisi masih di Sekretariat dan sekali lagi atas nama Pemerintah Kota Surabaya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu sekalian yang akan hormati dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat seorang pemimpin kalau tidak sehat tidak akan kuat menjalankan roda pemerintahan begitu juga dengan FKPK kalau Santri-Santrinya tidak sehat berfikirnya pun kurang cernih Alhamdulillah ternyata masih mendengarkan apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang akan hormati tentunya saya bangga setiap ada kegiatan hari Santri saya bisa hadir terus mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semuanya khususnya Santri-Santri FKPK Kecamatan Semampir dan seluruh undangan yang hadir di sini Bapak dan Ibu sekalian kami berharap tentunya kegiatan ini dengan tujuan memotivasi panjanganan semuanya sehingga dapat membentuk akhlak yang mulia untuk Santri-Santri anak-anak didik kita tentunya itu yang sangat kami harapkan ini yang sangat saya harapkan saya tujuan memotivasi panjanganan semuanya sehingga dalam keadaan repot bagaimanapun saya usahakan untuk rawu Bapak dan Ibu sekalian yang akan menghormati kenapa setiap ada kegiatan saya sampaikan organisasi itu harus mempunyai kunci mau sebuah jaman organisasi saja mempunyai kunci iya dalam melaksanakan tugas-tugas harus mempunyai kunci S yang pertama yaitu saya singkat dengan Santri Santri harus bisa menjalin komunikasi dengan cara silaturrahim setuju namun badan setuju namun badan Alhamdulillah man ahabba ayyab uswabalahu fi rizkihi wa insa'afi asari fal yasirrahimah S yang pertama adalah silaturrahim Santri mahu silaturrahim yang kedua adalah ilmu bagaimana ilmu menyikapi bagi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di wilayah ini kebetulan saat ini masa pandemi ayo kita fastabikul khairat perlomba-lomba mencari kebajikan seperti yang diajarkan oleh Yai Haji Hasim Ash'ari dengan cara apa? jihad apa bu jamat? wilayah kita sudah aman gak mungkin kita jihad banyak yang harus kita lakukan panjang yang mendidik putra-putri tercinta di wilayah semampir ini sudah termasuk jihad panjang yang memerangi covid-19 ini sama dengan jihad ikuti protokol kesehatan kenapa setiap pagi saya itu di jalan kayak orang gak laku bersama jajaran tiga pilar musbika melaksanakan operasi justisi warga yang tidak menggunakan masker jangan sampai nanti saya ketemu santri-santri FKPT tidak menggunakan masker terus ketangkap di jalan oh gitu ya suruh ngaji enak nanti kalau suruh ngaji saja disuruh ngambil sampah dan menyabuh kasian saya kalau melihat panjang dengan disuruh nyabuh ngambil sampah ayo kita aturi kalau memang pemerintah menganjurkan panjang dengan menggunakan masker gunakan masker yang baik gunakan masker yang baik mereka oh saya mau abu baru kalau sudah ketangkap maskernya dituarkan dari sapunya dari motornya dari tasnya nah yang namanya aja operasi masker ya tentunya mereka yang tidak menggunakan masker itu yang kami tangkap yang kedua selalu cuci tangan harapan kami panjang dengan usahakan karena apa pandemi ini ya corona ini ada bukan berat oh corona sudah ada ada bu jamak saya udah percaya ya berangkat sendiri sana hidup di hutan iya itulah bapak-bapak sekalian panitia kemarin sudah saya ingatkan selalu jaga jarak atau distancing karena tidak tahu dari mana covid-19 ini lular ke kita semuanya papanan bersekalian yang kami hormati itu ilmu yang kami siapkan yang berikutnya itu akhlak akhlak yang mulia bagaimana pendidik putra-putri kita tercinta sedangkan gurunya tidak mempunyai akhlak nonsense dalam bahasa kita etikah yang harus diterapkan kepada putra-putri kita tercinta kepada anak didik kita tercinta ini yang harus kita terapkan kepada mereka yang berikutnya bapak-bapak dan bersekalian P-nya adalah persatuan dan kesatuan untuk menjaga uhuwa islamia uhuwa watonia ini sangat penting yang harus diterapkan di sekitar kita semuanya tanpa persatuan dan kesatuan FHPG kecamatan semampir tidak akan seperti ini itu pesan kami yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya dan panjana diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas bisa menjalankan dengan baik sekiranya itu yang dapat kami sampaikan terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau monggo merasa sebuah FHPG untuk mendampingi beliau-beliau yang ada di atas panggung ini monggo merah-mudahan monggo merah-mudahan monggo merah-mudahan terima kasih telah menonton!